Impa Udi, Impa Udi, Jaya Kita meminimalisir anak-anak LGBT ya, itu dari masa kecil Jadi dari masa kecil itu diterapkan bahwa saya perempuan untuk laki-laki Bahwa saya ini laki-laki untuk perempuan Nah khawatir yang itu adalah ada kelabilan di sana Tidak ditegaskan Sehingga mungkin pada saat sudah besar ya Ini hanya, saya bukan bidang dari terkait dengan psikologi ini Tapi memang ada keterkaitan pesan Bahwa itu sebetulnya untuk memastikan anak Karena si anak ini kan ingatannya sampai besar nanti Jadi kalau misalkan dia bahwa saya seorang perempuan Nanti ya yang dengan saya itu pasti nanti laki-laki Bukan dengan perempuan dalam arti kata besar nikah dan sebagainya Jadi dia pastikan identitasnya dia Mudah-mudahan bisa meminimalisir Karena sekarang itu semakin banyak dan tidak terlihat Dan siapa yang bertanggung jawab Dan siapa yang bertanggung jawab akhirnya Untuk bisa sampai ke masyarakat langsung Jadi dengan ibu-ibu semua untuk kami menitipkan yang keterkaitan dengan tumbuh kembang anak Terkait dengan pemenuhannya, perlindungannya Ataupun barangkali nanti bisa masuk di ibu-ibunya Apa-apa, ibu-ibunya juga masuk Bagaimana dengan emosi jiwanya saat ini harus dibentuk Ya itu juga masuk di sana Jadi banyak sekali urusan yang sehari-hari yang memang tidak bisa lengah Jadi kalau hari ini, ya ternyata sudah harus kita melakukan kembali SOP itu jelas Dengan siapa, jam berapa, dimana, lagi ngeliatin apa Itu tetap Kalau enggak, susah Intinya ya waspanda Oke Pesan terakhir Untuk para guru paut Bahwa kita harus tetap concern kepada perlindungan kepada anak Karena memang kita tugas sehari-hari-harinya dengan anak-anak paut Pesan dari beliau Patut kita tindak lanjuti Karena ini adalah bagian dari Semangat juga untuk melindungi anak-anak di Provinsi Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih.